Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi teman-teman Welcome back to my youtube channel Teman-teman jumpa lagi di channel Fera Kursus Mengudi Nah kali ini aku bersama siswa Dea Dea pertemuan pertama kali Jadi Ini sesinya Kita mengenal Persenelen Jadi ini persenelen ya Guys Jadi Dea Di persenelen itu Ini namanya persenelen ya Nah terus di persenelen itu Di persenelen ada gigi Jadi ini Lihat dulu gambarannya Sampai gigi berapa 5 Ya jadi biasanya ada mobil yang sampai gigi 6 Kayak BRV itu gigi 6 Jadi nanti tinggal di Lihat saja di polanya ini Kayak gitu ya Masing-masing mobil itu beda Kadang R ini di depan Kayak mobil Sienta Sama Xpander Tapi untuk sekarang kita pelajari yang ada dulu ya Nanti Cuma saya sampaikan saja Jadi Saya tanya dulu Fungsi gigi manual apa? Fungsi gigi pada mobil manual Jadi bisa lihat ya Fungsi dari masing-masing gigi mobil manual Adalah untuk Mengatur Sesuai dengan medan dan kecepatan yang ingin Kamu dapatkan Karena tiap-tiap Persenelen itu Gigi Gigi maksudnya saya ya Gigi itu berfungsi Apa? Beda-beda fungsinya Mulai dari gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Gigi 4 5 Dan Mundur Jadi Sarakan lagi ya Kalau gigi 1 Misalkan Perpindahan dari Gigi 1 Masuk gigi 1 Itu kita dalam keadaan Diam begini Diam Mau jalan itu harus pakai gigi 1 Karena Kecepatan gigi 1 itu 0 sampai 15 Kadang 20 20 km per jam Jadi saya jelaskan dulu ya Perpindahan gigi 1 Kedua Dia pada 15 km per jam Bisa lihat disini ya Nah Tuh Dimana dilihat 15 km Disini Di kecepatan tadi Di sepedometer tadi Yang saya jelaskan Jadi perpindahan gigi 2 Ketiga Itu pada kecepatan 35 km per jam Begitupun sebaliknya Oke Perpindahan gigi 3 ke 4 Itu pada kecepatan 50 Itu 50 sampai Tuh Nah Kalau perpindahan gigi 4 ke 5 Itu nanti kecepatan 70 deh Ini paham ya Misalkan nih Kita mau pindah Dari gigi 5 Mau ke 4 Berarti harus kecepatan 70 Iya 70 Begitupun sebaliknya Dibalik-balik Sudah paham Sampai disitu Tentang gigi Nah coba Injil koplingnya dulu Full Jadi fungsi kopling itu Untuk Menaikkan gigi Dan menurunkan gigi Jadi Pada saat Kita mau memasukkan gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Gigi 4 Gigi 5 Bahkan gigi mundur Itu harus menginjak kopling Begitupun kita mau Misalkan Melakukan lagi Perpindahan dari 2 ke 1 Itu harus menginjak kopling juga Yang berhubungan dengan Persenelen Kita harus menginjak Kopling penuh Jangan setengah-setengah Nanti rusak gearboxnya ya Jadi misalkan Kita injak Setengah saja Terus kita maksain ini Nanti rusak gearboxnya Oke Kita gigi 1 Sebelumnya sudah pernah Nonton tutorial dari saya Tentang gigi Coba gigi 1 Ya gigi 2 Gigi 3 Netral dulu Lurus depan Nah gigi 4 Tarik ke belakang Gigi 5 Netral Kanan Depan Oke gigi mundur Netral dulu Kanan Ke belakang Netral Oke Kalau posisi gigi Dalam keadaan netral Kiri kanannya itu Bisa digerakkan Tuh coba Kita rasakan dulu Geser kiri Dan Geser kanan Coba seandainya Ada masuk gigi Bisa tidak digeser Kiri maupun kanan Itu misalkan Gigi 1 kan Ini kita mengira Bahwa Ini sudah netral Nah coba Kita gerakan Kiri dan kanan Bisa enggak Nah Coba netral kan Ya Jadi Seperti itu Untuk memastikannya Jadi dia pas Di tengah-tengah Jadi Kalau untuk Polanya Gigi 1 dan 2 Itu di sebelah kiri Kalau 3 Netral dan 4 Itu dia di tengah Nah Kalau di kanan itu 5 dan mundur Oke Coba gigi 1 deh Gigi 2 Itu keliru Itu gigi netral Polanya gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Netral dulu Netral dulu Dorong sedikit ke depan Nah Gigi 4 Gigi 5 Nah 5 langsung ke mundur Itu enggak bisa Jadi dia perlu netral Netral Kanan Belakang Ya gitu ya Netral Netral lagi Oke Coba Belajarin Tidak Tidak Turunkan rem tangan Sampai habis Hilang tidak indikatornya disitu Coba tarik Berarti ini Indikator untuk rem tangan Biasanya ditandai dengan tanda seru Atau tanda P Berarti itu dalam keadaan On Coba turun ke bawah Coba tarik ke atas Oke Coba turun lagi ke bawah Tarik ke atas Oke Nah Sekarang Kalau kita mau menjalankan mobil Adek Dea Kita Menjalankan apa tadi Saya bilang Saya ini saya kira menjalankan kopling Oh ya Allah Saya ini kadang Karena banyak yang diajar ya Oke Kita injak kopling full dulu Dengan rem Dengan rem juga Nah Kita mau jalan nih Dea Berarti kalau kita mau jalan Harus Masukkan gigi Berapa Boleh tidak Kita pakai gigi lima pada saat jalan Boleh tidak Tidak Iya Karena tidak sesuai dengan kecepatannya Berarti kita harus gunakan pada saat jalan pertama kali Menggunakan gigi Satu Coba Pakai gigi satu Turunkan rem tangan Coba Kalau kita mau jalan deh Misalkan nih Ada dalam keadaan parkir ya Kita mau jalan nih Sein kanan Ini misalkan Kalau kita Kayak berhenti di Bahu jalan Kayak gitu Misalkan kita mau jalan Sein kanan Atau kita stop ya Stop di bahu jalan Kan kebanyakan begitu Eh saya mau stop dulu Beli gorengan Atau beli KFC Gitu kan Pas kita mau pergi Harus kan Gunakan sein Kanan Jadi kalau kita markirnya sebelah kanan Misalkan nih Kan biasanya ada orang parkir di bawah jalan itu Kiri dan kanan kan Iya Kayak di Bang Sulteng itu Iya Kayak di Bang Sulteng itu Banyak sekali yang parkir di bawah jalan Di KFC juga kan Kiri kanan Jadi kalau posisimu sebelah kanan Berarti sein ke kiri Gitu Oke Nah perhatikan Kendaraan dari spion Kalau aman-aman saja Oke Kita cus jalan Coba lepas remnya Dek Kalau melepas kopling Kalau ada Titik maju mobil Koplingnya kita tahan Atau kita jedah Coba angkat koplingnya lagi Lepas kopling perlahan-lahan Ketika ada titik Bergerak mobil Maju ke depan Itu kita tahan Ini kan belum toh Ya Jalan tahan koplingnya Kayak gitu Ya Baru kita Berhenti Injak kopling lagi Dek Dengan rem Nah Saya tanya dulu Dirimu mengarahkan Setir itu kemana Masih lurus Ya lurus Tapi Miring kemana Miring kiri apa kanan Iya Oke Jadi kita muter Ini dari sini Kita lewat sana Muter kanan Baru ke sana Oke Coba Oke Yuk Puter kayak tadi ya Dipahami Putaran setirnya Ya Ditahan dulu segitu Ya Ditahan Kemudian kita ke sana Tuh Oke teman-teman Sekian dulu vlog Minggu di hari ini Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Jangan lupa Subscribe Like, komen, dan share